Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal delapan. Pergilah Yesus ke Bukit Zahidun. Tetapi pagi-pagi sekali Yesus sudah kembali ke halaman baik Allah. Maka berkumpulah orang-orang mengerumuni dia dan Yesus mulai mengajar mereka. Guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang tertangkap basah melakukan zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah kerumunan, kata mereka kepada Yesus. Guru, perempuan ini tertangkap basah melakukan zina. Hukum Taurat Musa memerintahkan kita untuk melempari perempuan seperti ini dengan batu. Bagaimana menurut pendapatmu? Mereka bertanya untuk menjebak Yesus supaya mereka mendapatkan alasan untuk menuduh dia. Tetapi Yesus membungkuk dan mulai menulis di atas tanah dengan jarinya. Ketika para pemimpin Yahudi itu terus-menerus bertanya, maka Yesus pun berdiri dan berkata kepada mereka, Siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa? Biarlah ia yang pertama melempari perempuan ini dengan batu. Lalu Yesus membungkuk lagi dan melanjutkan menulis di atas tanah. Ketika mendengar perkataan Yesus itu, maka orang-orang satu persatu mulai pergi dari yang tertua, lalu diikuti dengan yang lain. Akhirnya tinggallah Yesus sendiri dengan perempuan yang berdiri di sebelahnya. Maka Yesus berdiri dan bertanya kepada perempuan itu, Kemana orang-orang itu tadi? Tidak adakah orang yang menghukumu? Jawab perempuan itu, Tidak ada, Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepadanya, Aku pun tidak akan menghukum kamu. Sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus adalah terang dunia. Kemudian Yesus berkata lagi kepada orang banyak. Katanya, Akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut aku, ia tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Sebaliknya, ia akan mempunyai terang hidup. Maka orang-orang farisi berkata kepada Yesus, Engkau bersaksi mengenai dirimu sendiri. Kesaksianmu itu belum sah. Jawab Yesus kepada mereka, Walaupun aku bersaksi mengenai diriku sendiri, kesaksianku itu sah, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi, kamu tidak tahu dari mana aku datang atau kemana aku pergi. Kamu menghakimi aku menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi siapapun. Tetapi, jika aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak menghakimi sendiri. Aku bersama Bapakku yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian baru dapat dikatakan sah jika ada dua orang yang bersaksi. Aku memberi kesaksian tentang diriku sendiri dan Bapakku yang mengutus aku juga bersaksi tentang aku. Lalu, orang-orang bertanya kepadanya, Di mana Bapamu? Jawab Yesus, Kamu tidak mengenal, baik aku maupun Bapakku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Yesus berbicara tentang hal ini ketika ia ada di dekat tempat persembahan saat mengajar dibait Allah. Tetapi, tidak ada orang yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Beberapa orang Yahudi tidak mengerti Yesus. Yesus berkata lagi kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Kamu tidak dapat pergi ke tempat aku pergi. Maka, orang-orang Yahudi saling bertanya, Apakah ia akan bunuh diri? Karena ia berkata, Kamu tidak dapat pergi ke tempat aku pergi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Kalian berasal dari bawah, sedangkan aku dari atas. Kalian berasal dari dunia ini, tetapi aku bukan dari dunia ini. Karena itu, aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Jadi mereka bertanya kepadanya, Kalau begitu, siapakah engkau? Yesus menjawab, Bukankah aku sudah mengatakannya sejak dari semula? Ada banyak hal yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, dan perkataan dia yang mengutus aku itu benar. Aku akan menyampaikan kepada dunia apa yang aku dengar dari dia. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus sedang berbicara tentang Bapak kepada mereka. Maka Yesus berkata, Ketika kamu sudah meninggikan anak manusia, maka pada saat itu, kamu akan tahu bahwa akulah dia seperti yang telah kukatakan kepadamu. Aku tidak melakukan apapun dari diriku sendiri, kecuali mengatakan apa yang telah diajarkan Bapak kepadaku. Ia yang mengutus aku, ada bersama-sama denganku. Ia tidak meninggalkan aku sendiri, karena aku selalu melakukan apa yang menyenangkan dia. Saat ia mengatakan semua hal ini, banyak orang menjadi percaya kepadanya. Yesus berbicara tentang kebebasan dari dosa. Kemudian, Yesus berkata kepada orang-orang dari wilayah Judea yang percaya kepadanya, Jika kamu memegang erat firmanku, kamu benar-benar adalah murid-muridku. Kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan membuatmu merdeka. Mereka menjawab, Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi budak siapapun. Mengapa engkau mengatakan kami akan merdeka? Yesus menjawab, Sesungguhnya, setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Seorang hamba tidak tinggal dalam rumah tuannya selamanya, tetapi sang anak akan tinggal dalam rumah keluarganya selamanya. Jadi, jika sang anak memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Aku tahu, kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi, kamu ingin membunuh aku karena kamu tidak mau menerima ajaranku. Aku menceritakan kepadamu apa yang aku lihat ketika bersama dengan Bapak. Begitu juga kamu melakukan apa yang telah kamu dengar dari Bapakmu. Mereka berkata, Bapak kami adalah Abraham. Jawab Yesus, Jika kamu benar-benar anak-anak Abraham, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan Abraham. Tetapi sekarang, kamu justru ingin membunuh aku, yaitu orang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Kebenaran yang telah aku dengar dari Allah, itu bukan yang dilakukan Abraham. Kamu melakukan perbuatan-perbuatan Bapamu. Tetapi mereka menjawab, Kami bukan anak-anak haram. Satu-satunya Bapak kami adalah Allah sendiri. Kata Yesus kepada mereka, Jika Allah benar-benar Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku berasal dan datang dari Allah. Aku tidak datang atas keinginanku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Mengapa kamu tidak mengerti perkataanku? Sebab kamu tidak tahan mendengar pengajaran yang aku katakan kepadamu. Kamu milik Bapamu, yaitu si Iblis, dan kamu mau melakukan apa yang menjadi keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh sejak semula dan tidak berpegang pada kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Ketika ia berdusta, ia berbicara dari sifat-sifat asalnya, karena ia adalah pendusta dan Bapak dari semua dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran, kamu justru tidak percaya kepada aku. Siapa di antaramu yang dapat membuktikan bahwa aku berdosa? Jika aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Siapa yang menjadi milik Allah akan mendengar firman Allah. Alasan kamu tidak mendengar firman Allah adalah karena kamu bukan milik Allah. Yesus berbicara tentang dirinya dan Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, Benarkah apa yang kami katakan bahwa engkau adalah orang Samaria dan dirasuk oleh roh jahat? Yesus menjawab, Aku tidak kerasukan roh jahat. Aku menghormati Bapakku. Tetapi kamu tidak menghormati aku. Aku tidak sedang mencari hormat bagi diriku sendiri. Hanya ada satu pribadi yang pantas mendapat hormat dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, jika orang menuruti perkataanku, ia tidak akan mati. Mendengar perkataan itu, orang-orang Yahudi berteriak, Sekarang kami tahu bahwa engkau sedang dirasuk roh jahat. Abraham telah mati, begitu juga para nabi. Tetapi engkau berkata, jika orang menuruti perkataanku, ia tidak akan mati. Apakah menurutmu engkau lebih besar daripada Bapak kami Abraham? Ia telah mati, begitu juga para nabi. Dengan siapakah engkau samakan dirimu sendiri? Yesus menjawab, Jika aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu tidak ada artinya. Bapakku yang kamu anggap sebagai Allahmu, dialah yang memuliakan aku. Walaupun kamu tidak mengenal dia, aku mengenal dia. Jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, aku adalah pendusta seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firmanya. Bapamu Abraham sangat bersuka cita melihat hari kutiba. Ia sudah melihat hari itu dan bersuka cita. Lalu orang-orang Yahudi berkata kepada Yesus, Umurmu belum mencapai lima puluh tahun. Bagaimana mungkin engkau telah melihat Abraham? Yesus menjawab mereka, Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, Sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Saat itu juga, mereka mengambil batu untuk dilemparkan kepada Yesus. Tetapi ia menyembunyikan diri dan meninggalkan halaman bait Allah. Terima kasih telah menonton!